Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cahayu lanca bagus Kepanggian malih kalian usada Yang pelajaran doso jawa Dia kabar ikapi Muka-muka kape dan sasehat Orang kurang satu ngaling obo Nah pertemuan ini Awai Dewis yang lanjut ini Bapak Warto Kemarin apa itu Pak Warto? Pak Warto yaitu Andaran Maranglian mengenai Kedadian Kang Nyoto Ingat ya kejadian yang nyata Bukan hoax Nah Pak Warto kangguni wongkui Yaitu Andaran ngenani kedadian mau Yaitu Andaran dimanusokkan perlu diperlui Harus diberitahukan Supaya apa supaya tahu Nah Pak Warto kangguni layang kabar Apa itu layang kabar? Surat kabar atau koran Itu memujudkan Andaran atau menceritakan Tentang keterangan Atau menjelaskan Tentang sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat Makanya Ternyata yang namanya surat kabar itu Karena sesuai dengar kebutuhan masyarakat Macamnya pun berbagai macam Ada apa saja? Ada surat kabar yang Terbitnya setiap hari Atau hari warti Nget-nget ya Apa itu hari warti? Surat kabar Utoh layang kabar Utoh warta Utoh kabar Seng terbitnya sabendino Ari warti Sabendino Seng kedua Ono surat kabar Utoh layang kabar kuwi Seng terbitnya ora sabendino Utoh sak kolokolo Sak kolokolo berarti Tidak setiap hari Bisa seminggu sekali Bisa satu bulan sekali Tiga bulan sekali Kolowarti Dinamakan kolowarti Ingat ya Macamnya ada dua Ada ariwati Atau kabar Seng terbitnya sabendino Lan ono Kolowarti Atau kabar yang terbitnya Tidak setiap hari Atau sak kolokolo Isoh mingguan Isoh bulanan Tribulanan Iku Jenisnya surat kabar Saiki jenisnya pawarto Atau jenisnya berita Berdasarkan apa saja Ada sih ji Jenisnya berita itu Dibagi menjadi satu Berdasarkan isinya Utau ada dasar isinya On opowai Ono Singti arani Pawarto Pendidikan Pawarto agama Pawarto ekonomi Pawarto politik Pawarto hukum Olahraga Sosial Budaya Langsak Panunggalani Ikumi turut Utau ada dasar Berdasarkan isinya Ingat ya Hukum Ekonomi Ekonomi Politik Agama Dan sebagainya Itu termasuk Berdasarkan isinya Sing kedua Berdasarkan Atau ada dasar sumber Berdasarkan sumbernya Ada Saksiji Fakta Utau pawarto Soko kedadian langsung Utau nyoto Singkeloro Opini Utau pawarto Kang wujud Atau ada dasar Wong kang Wong kang Ngalami Sawijining Kedadian Sing ketelu Campuran Campuran apa? Campuran Antarane Kedadian Lang penemuni Narasumber Kang ahli Ingbab Kedadian Tersebut Atau Kasebut Saiki Sing ketelu Berdasarkan Atau ada dasar Bobote Fakta Ono pawaye Ono pawarto Fakta Utau Kedadian Pangcen Bener-bener Ono Memang bener-bener Terjadi Singkeloro Pawarto Ditambah Andaran Bab Kedadian Ditambahi Penjelasan Kejadiannya Itu Ditambah Tambahi Sing ketiga Opini Atau pawarto Opini Awjud Andarane Atau penjelasannya Dari Wartawan Sing ke papat Pawarto Apus-apusan Hati-hati ya Ono pawarto Apus-apusan Nah Kemudian Yang keempat Berdasarkan Atau ada dasar Suma Bermilayah Atau Wilayah Pawarto Berdasarkan Penyebaran Beritanya Pawarto Itu Atau Berita Itu Sici Ono Pawarto Lokal Utawa Lokal Berarti Cuman Satu Wilayah Kabupaten Atau Kota Saja Sing kedua Pawarto Regional Berarti Wilayah Provinsi Sing ketelu Wilayah Nasional Berarti Satu Negara Sing ke papat Wilayah Donyo Utawa Internasional Berarti Seluruh Dunia Ingin Teket Ya Jenis Atau Jenisnya Pawarto Atau Berita Itu Ada Empat Satu Berdasarkan Isinya Hukum Ekonomi Politik Sosial Budaya Agama Dan Sebagainya Sing kedua Sing kedua Berdasarkan Sumbernya Ada Fakta Ada Opini Ada Campuran Kemudian Sing ketiga Berdasarkan Bobotnya Fakta Bener Satu Bener Bener Terjadi Yang kedua Ditambahi Andarane Sing ketiga Opini Dari Wartawan Kemudian Apus Apusan Yang keempat Atau Terakhir Jenisnya Yaitu Berdasarkan Wilayah Wilayah Beritanya Satu Ada Namanya Lokal Berarti Cuma Satu Kota Atau Kabupaten Saja Sing kedua Regional Berarti Wilayah Satu Provinsi Sing ketiga Nasional Berarti Satu Negara Dan Yang terakhir Ada Internasional Berarti Satu Dunia Nah Sayulan Bagus Tugas Sampai Silahkan Dikerjakan Halaman 27 Pitulikur Keladen Loro Jelentre Hake Pawarto Nomor Setunggal Sampai Dengan Nomor 7 Silahkan Ditulis Di Buku Tulis Ustadah Tunggung Silahkan Mohon maaf Jika ada Kesalahan Sampai Kepanggian Malik Pertemuan Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh